Aprilia Menganang, prajurit TNI AD berpangkat Sirsan II, dipastikan berganti kelamin menjadi laki-laki. Hal itu dilihat dari hasil pemeriksaan medis di RSPA Dekatan Subroto yang menunjukkan Aprilia Menganang mengalami kelainan pada reproduksinya. Aprilia Menganang sendiri dikenal masyarakat sebagai mantan atlet volley timnas perempuan. Dikutip dari Kompas.com, prajurit TNI AD yang lahir di tahunan Sulawesi Utara ini menakuni bidang olahraga volley mulai tahun 2011. Sebelumnya, Aprilia menyukai olahraga tersebut karena sangka KA Masya tekun berlatih dan mengikuti ajang perlombaan bola volley. Aprilia direkrut oleh klub volley bernama Alco pada tahun 2011. Ia kemudian dikirim untuk mewakili klub bermain di kompetisi volley profesional tanah air Proliga. Atas kerja keras dan ketengunannya di dunia volley, Aprilia mengoleksi tiga gelar Proliga pada tahun 2015, 2016, dan juga 2017. Pada tahun 2013 dan juga 2015, Aprilia meraih medali perunggu di SEA Games dan medali perak di SEA Games 2017. Pada tahun 2017, performa Aprilia Menganang menjadi sorotan masyarakat Indonesia saat beraksi di lapangan volley pada ajang ASEAN Games. Aprilia Menganang gagal mengikuti SEA Games Filipina karena mengalami cedera lutut pada tahun 2019. Ia kemudian memutuskan untuk pensiun dari dunia volley pada akhir tahun 2020. Dalam pengakuannya pada tahun 2017, Aprilia Menganang memang kerap berpenampilan tomboy. Ia mengaku canggung apabila diharuskan berdandan untuk menghadiri acara resmi Korts Wanita Angkatan Darat atau COAT. Bahkan Aprilia mengaku pernah cedera saat mengenakan sepatu berhak tinggi saat pelantikan COAT. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD TNI Jenderal Andika Perkasa menuturkan Aprilia Menganang dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Andika menuturkan Aprilia mengalami kelainan pada reproduksinya yang disebut sebagai hipospadia. KSAD TNI ini menyebut Aprilia Menganang mengalami kelainan pada saluran kencing sejak kecil. Karena melihat ada kejangkalan fisik di tubuh Aprilia, Andika kemudian memanggil Aprilia untuk melakukan pemeriksaan medis di RSPA Dekatotsubroto. Andika Perkasa menyebut kelainan tersebut termasuk kategori yang serius. Dalam pemeriksaan Aprilia memiliki organ tubuh laki-laki bukan perempuan. Hormon testosteron yang identik dengan laki-laki juga ditemukan dominan di tubuh Aprilia. Petugas medis tidak menemukan organ internal jenis kelamin wanita di tubuh Aprilia Menganang. Anak ini memiliki kelainan pada sistem reproduksi yang dalam terminologi kesehatan disebut hipospadias. Sehingga saya hadirkan tim dari RSPA Dekatotsubroto lengkap yang tadi sudah saya sebutkan spesialisasinya, bidangnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara lengkap di RSPA Dekatotsubroto dengan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan yang kami duit. Dari hasil pemeriksaan itu, nanti kalau ada rekan-rekan yang ingin menanyakan lebih spesifik bisa dijawab oleh tim dokter kami. Ternyata bahwa dilihat dari pemeriksaan urologi, ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki. Dan bahkan tidak ada, tidak ada organ-organ internal jenis kelamin wanita. Terima kasih telah menonton!